Kalau diperhatikan, ada salah satu produsen smartphone yang hobi merilis produknya dengan layar 5,5 inci dan harga yang terjangkau. Pasti kalian bisa nembak deh. Yap, ini dia Infinix dengan produk terbarunya Hot 3. Mungkin karena smartphone dengan sisi melengkung sedang ngetrend, Infinix pun mencoba mengikuti tren ini membuatnya jadi lebih enak dipegang. Ada bagian melengkung di sisi belakang Infinix Hot 3 seperti halnya Samsung Galaxy Note 5 atau Xiaomi Mi 5. Namun teknik yang digunakan jauh lebih mudah karena smartphone ini bukan unibody. Baterainya pun dapat dilepas. Untuk dapat menekan harganya, Infinix membalut Hot 3 dengan bahan plastik. Agar tidak terlihat biasa-biasa saja, Infinix menggunakan tekstur garis-garis horizontal yang saling menyilang pada penutup casingnya. Tekstur ini juga dapat dirasakan dengan tangan. Kalau dilihat dari jauh, Infinix Hot 3 bisa terlihat cukup wah. Tapi kalau melihat dari jarak dekat, unsur plastik dari smartphone ini bakal terlihat jelas. Dari sisi depan, Infinix Hot 3 terlihat sederhana. Tombol menu berupa soft button ditempatkan di dagu smartphone. Yang bikin kurang nyaman ada pada bagian layarnya saat tidak menyala. Layarnya memang terlihat hitam pekat, tapi mudah kotor oleh sidik jari. User interface XUI milik Infinix, terutama produk-produk entry levelnya terlihat irit RAM. Konsumsi RAM yang irit ini juga kembali bisa dirasakan pada Infinix Hot 3. Dari RAM 2GB yang tersedia, XUI memakan RAM 600MB saat idle. Karena tingkat konsumsi RAM-nya rendah, maka Anda jangan terlalu berharap UI ini punya tampilan yang menarik. Tapi Anda bisa menyiasatinya dengan banyaknya pilihan tim dan phone yang disediakan. Irit RAM bukan berarti miskin fitur. Pada Infinix Hot 3, Anda bisa menemukan fitur Gesture di menu settings. Meski saat ini fitur Gesture bukan lagi sesuatu yang wah, fitur ini tetap bermanfaat untuk penggunaan sehari-hari. Jika Anda ingin merasakan XUI ini berjalan lebih optimal lagi, Anda bisa memanfaatkan aplikasi bawaan System Manager yang juga berfungsi untuk mengunci aplikasi hingga memblokir telepon masuk. Selama ini, Infinix sangat identik dengan CPU Mediatek. Namun untuk Hot 3 dengan tipe X553 ini, Infinix berpartner dengan Qualcomm menggunakan CPU Octa-Core Snapdragon 415 dengan clock speed 1 GHz. Karena merupakan prosesor entry-level, jangan berharap skor benchmark yang dihasilkan bakal tinggi. Berbekal hardware yang dimilikinya, Infinix Hot 3 mencetak skor 31.000 poin pada AnTuTu Benchmark. Bagi kami, skor ini sudah cukup. Karena yang terpenting, smartphone ini bisa menjalankan game-game berat dengan baik. Kami merasa nyaman ketika bermain game mulai dari Clash Royale hingga game sekelas Warhammer Freeblade, asalkan bukan game virtual reality. Pasalnya, Hot 3 tidak punya gyroscope. Saat bermain game, bodinya tidak cepat panas. Layar 5,5 inci Full HD milik Hot 3 juga lumayan tajam. Ada pun hal yang paling bikin risih dari layarnya adalah bias yang dihasilkan dari caplakan sidik jari. Yang jelas, untuk kebutuhan multimedia atau bahkan game HD, smartphone ini tergolong mumpuni, terlebih lagi harganya yang terjangkau. Performa multimedia-nya yang oke juga turut disumbangkan oleh speakernya yang cukup nyaring. Performa-nya pun makin mantap dengan dukungan baterai 3000 mAh yang bisa hasilkan screen on time 5 jam serta fitur USB on the go. Selain Zero 3, kualitas kamera smartphone besutan Infinix tidak bisa dibilang istimewa. Apalagi Hot 3 yang masuk kelas entry level. Kamera utamanya hanya beresolusi 8MP dengan shutter speed terbilang lambat. Hasil jepretannya tidak banyak noise, tapi bisa dibilang tidak detail. Foto-foto yang Anda ambil juga sangat mungkin mengalami blur. Beralih ke sisi depan, kameranya ternyata juga tidak wah. Infinix menyematkan kamera 5MP yang hasil foto-nya tidak setajam kamera 5MP pada umumnya. Untungnya, kamera ini ditemani LED flash yang tentunya bakal sangat membantu saat selfie di tempat dengan kondisi cahaya kurang memadai. Infinix Hot 3 adalah opsi menarik bagi Anda yang mencari smartphone multimedia ramah kantong. Smartphone ini bisa menjalankan game HD kelas menengah ke atas dengan nyaman. Desainnya pun lumayan, tapi bagi Anda yang sangat mementingkan kamera, kemungkinan besar smartphone ini bisa membuat Anda kecewa. Terima kasih telah menonton!